Menurut Krutlowin, manusia itu sejatinya enggak melakukan perubahan. Tetapi dengan banyaknya perubahan yang pas secara global saat ini, tentu seseorang akan berusaha melakukan perubahan dalam hidupnya. Dan memang perubahan bisa jadi menyenangkan dan memberdayakan, tetapi juga bisa menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Sebenarnya tidak bisa dihindari bahwa hidup kita terus berubah hari ke hari dan minggu ke minggu. Kita berubah sering bertambahnya usia, kita juga berubah saat orang di sekitar kita berubah. Kita berubah respon terhadap teknologi baru dan kita berubah respon terhadap tantangan baru dalam kehidupan. Oleh karena itu, terbiasa terhadap perubahan, tapi juga mempersiapkan diri terhadap perubahan. Ada delapan keterampilan yang penting untuk menghadapi perubahan yang diramu dari berbagai sumber, yaitu menerima posisi Anda sekarang, memahami bagaimana pikiran Anda bekerja, menetapkan tujuan yang berusaha untuk mencapainya, melepaskan pikiran dan keyakinan yang membatasi diri, mengembangkan imajinasi dan visi hidup, bereksperimen dengan cara baru ketika memikirkan, merasakan dan melakukan sesuatu, berlatih secara positif perubahan yang diinginkan, mintalah bantuan profesional jika diperlukan. Dengan memahami delapan keterampilan ini, Anda bisa lebih percaya diri dalam hidup dan menjadi lebih proaktif. Anda juga dapat memiliki kontrol yang lebih baik atas suasana hati dan perilaku serta gaya hidup yang lebih sehat. Anda juga bisa melatih mengurangi stres atau kecemasan dalam menghadapi perisiwa eksternal yang akan hadir dalam hidup. Jadi, persiapkan diri Anda terhadap perubahan, karena dengan tidak mengubah apapun, tentu tidak ada yang berubah.